Banjir yang melanda permukiman di Tanjung Sekayam, Sanggau, Kalimantan Barat tidak menurutkan niat para ibu penjajah kue untuk mencari nafkah. Ibu-ibu ini tetap berjualan meski banjir melanda wilayahnya. Banjir setinggi sekitar 1 meter ini tak menurutkan semangat Neng 32 tahun untuk berkeliling kampung. Sambil menenteng stopless plastik berisi kue buatannya, warga Tanjung Sekayam ini berjalan dari rumah ke rumah seperti biasanya meski harus menerjang banjir. Lain halnya dengan Wati. Wanita perubaya ini tak ingin kehilangan pendapatan meski warung tempatnya berjualan terendam banjir. Lapak darurat berupa meja yang diikat ke tiang rumahnya kini menjadi penopang penghasilan dari berjualan gorengan di tengah banjir. Lokasi rumahnya yang berada di ujung gang yang menjadi akses warga membuat lapaknya tak pernah sepi. Yang menyebut banyak warga di gang yang tak mengungsi dan masih keluar masuk lewat depan warungnya meski harus mengenakan sampah. Saat ini banjir masih melanda sedikitnya. 5 kabupaten di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Sanggau sejak 2 pekan terakhir banjir belum surut. Yan Adria, Sanggau, Kalimantan Barat.